Karena Nutau sudah ditangani, seharusnya giliran orang itu, bukan? Semua orang menoleh untuk melihat Liu Suifeng. Semua orang ingat dengan jelas percakapan antara dia dan Ningki. Liu Suifeng terbangun dari keterkejutannya. Ketika dia melihat Ningki perlahan berjalan ke arahnya, ketakutan di hatinya mencapai puncaknya. Anak ini kencing di celana karena ketakutan. Seseorang menunjuk selangkangan Liu Suifeng dan berseru. Orang-orang di dekatnya segera menutup hidung mereka dan melompat dengan jijik. Kenapa kamu masih gelisah setelah aku mengirimmu ke Cloud Rissing Sek sebagai murid luar? Ningki memandang Liu Suifeng sambil tersenyum. Ningki, Anda hanya ingin mempermalukan saya. Datang, bunuh aku. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saya ingin melihat bagaimana Anda mati di dunia bawah. Hahaha. Liu Suifeng menatap selangkangannya dan merasa tidak ada lagi yang bisa dijalaninya. Ketakutannya terhadap Ningki menghilang saat dia menunjuk ke arah Ningki dan tertawa. Bawa dia pergi. Di masa depan, dia akan menjadi murid pelayan di Sekte Cloud Rissing. Oh, aturlah agar dia bersama Nutao. Ningki memandang Liu Suifeng beberapa saat sebelum dia berbalik dan pergi. Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhku? Hasil ini diluar dugaan Liu Suifeng. Serunya. Membunuhmu. Bukankah itu terlalu mudah? Anda akan hidup dalam ketakutan selama sisa hidup Anda. Ingat bagaimana kamu kencing di celana di depan banyak orang hari ini. Suara Ningki terdengar di telinga Liu Suifeng. Tubuh Liu Suifeng menjadi dingin. Ketakutan yang hilang sekali lagi kembali ke hatinya. Dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tapi dia tidak punya keberanian. Karena dia tidak melumpuhkan kultifasiku, aku masih punya kesempatan. Liu Suifeng menghibur dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia dibawa pergi oleh beberapa penatua di Aken yang ingin mengjilat Ningki. Menguasai. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Sentu Yuanba dan Mengkingling. Bagus. Sentu Yuanba memandang Ningki dengan ekspresi puas. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid yang dia terima dengan santai akan tumbuh ke ranah battle sage. Siapa yang akan mempercayainya? Apa yang terjadi dengan kakak perempuan ketiga? Ningki tiba-tiba memandang Jiangking dan murid langsung lainnya. Mata mereka tertutup dan aura mereka lemah. Tuan Mudagu yang kamu bunuh telah menyegel garis keturunannya. Kami tidak dapat membuka segelnya. Bei Hongqiu dan dua orang lainnya berkata dengan malu. Menjadi milik Dohseng, mereka tidak dapat menyelesaikan teknik penyegelan yang dilepaskan oleh puncak Dohsun. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika kabar ini tersiar. Ningki melangkah maju dan menekankan tangannya ke kepala Jiangking. Dohqi pembunuh naga mengalir melalui telapak tangannya dan langsung memasuki tubuh Jiangking. Dia menemukan jejak energi aneh di hatinya. Kekuatan garis keturunan, tidak heran mereka tidak bisa membuka segelnya. Sudut bibir Ningki melengkung membentuk seringai mengejek. Dibandingkan dia, garis keturunan Gusanduo seperti ayam atau anjing liar. Setelah beberapa saat, semua ahli waris sejati yang garis keturunannya tersegel dibangunkan satu per satu. Dengan ini, semua orang sekali lagi yakin bahwa kekuatan Ningki telah melampaui Bei Hongqiu dan yang lainnya. Adik kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah saya mati? Jiangking memandang Ningki dengan bingung. Saat ini, Si Wen melangkah maju dan menjelaskan situasinya sambil tersenyum. Jiangking buru-buru melihat ke arah Wu Hu dan yang lainnya. Memang masih banyak darah segar yang tersisa di tanah. Dia memandang Ningki dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa juniornya ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan Dohdi. Aula Utama Pemimpin Sekte Di mana pemimpin sekte? Bei Hongqiu memandang Si Wen. Guru mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri. Di masa depan, posisi pemimpin sekte akan terserah pada kalian semua untuk memilih. Jika dia bukan seorang Dohdi, dia tidak akan menerobos. Si Wen tersenyum pahit. Oh! Bei Hongqiu mengangguk. Dia lalu tersenyum dan menatap Ningki. Ningki, menurutku, kamulah yang paling cocok untuk posisi pemimpin sekte. Ding Zhangsun mengangguk. Wangsu juga tidak keberatan. Adapun ahli waris sebenarnya, beberapa dari mereka tidak diyakinkan oleh Ningki di masa lalu. Tapi sekarang, semua orang melihat Ningki sebagai panutan mereka. Mereka semua berharap suatu hari nanti, mereka bisa mendominasi seperti Ningki dan membunuh lebih dari 2.000 orang begitu saja. Tentu saja, mereka tidak keberatan dengan saran Bei Hongqiu. Pergi. Mengkingling mengangguk ke arah Ningki. Posisi Master Sekte dari Sekte terkemuka dengan mudah jatuh ke kepala Ningki ketika tidak ada yang keberatan. Ningki tidak bertingkah sok saat dia duduk di kursi Master Sekte dan memandang kerumunan dengan acuh-ta'acuh. Pemimpin Sekte, menurutmu kapan balas dendam Klan Timur dan Tuoba akan terjadi? Ding Zhangsun adalah orang pertama yang bertanya. Semua orang memandang Ningki. Mereka penasaran dengan rencana Ningki. Dongfang Luxian sekarang berdiri di pintu masuk gunung. Mereka tidak akan berani memulai perang dengan kita kecuali mereka yakin. Hal yang sama berlaku untuk Klan Tuoba. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Saya punya sesuatu untuk mengumumkannya. Anda dapat mendiskusikannya di antara Anda sendiri dan memberi saya balasan. Ningki berkata dengan tenang. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Klan Timur dan Tuoba. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian penonton. Itu benar. Bahkan Dongfang Luxian telah diubah menjadi batu oleh orang yang diundang oleh pemimpin Sekte. Bahkan jika mereka mengirim Doudi lagi, Sekte Cloud Rising tidak akan takut. Pemimpin Sekte, apa yang ingin kamu umumkan? Bei Hongqiu berkata sambil tersenyum. Banyak dari kalian yang harus tahu bahwa aku telah memperoleh warisan dari Aula Perang Ilahi di tanah terlarang tulang kering. Ningki tersenyum. Mengkingling dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu tentang masalah ini. Ketika Ningki memperoleh warisan, para murid dari berbagai klan telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, saya juga adalah pemimpin Aula dari Aula Perang Ilahi saat ini. Saya ingin tahu apakah keempat tetua pemegang lampu bersedia bergabung dengan Aula Perang Ilahi. Ningki berkata sambil tersenyum. Kerumunan orang terkejut. Apa maksud Ningki? Apakah dia akan membubarkan Cloud Rising Sek? Atau ganti nama Cloud Rising Sek? Pemimpin Sekte? Apa maksudmu tidak akan ada Sekte Cloud Rising di masa depan, selain Aula Perang Ilahi? Wangsu bertanya dengan ekspresi serius. Sekte Cloud Rising akan tetap menjadi Sekte Cloud Rising, dan Aula Perang Ilahi akan tetap menjadi Aula Perang Ilahi. Keduanya tidak perlu dihubungkan, karena Aula Perang Ilahi tidak ada di Dongsuan. Ningki berkata sambil tersenyum. Kerumunan itu menghela nafas lega. Namun, mereka kembali penasaran. Aula Perang Ilahi tidak ada di Dongsuan. Mungkinkah di tanah terlarang tulang kering? Pemimpin Sekte, bolehkah saya tahu di mana Aula Perang Ilahi berada? Ding Zhangsun mengepalkan tinjunya dan bertanya. Ling Wu Daratan. Ningki berkata dengan tenang. Ling Wu Daratan. Penonton belum pernah mendengar tempat seperti itu. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Ding Zhangsun terus bertanya. Jika kalian berempat bersedia, saya bisa membawamu ke sana sekarang. Kami akan mengambil keputusan setelah itu. Ningki tersenyum. Kita bisa pergi sekarang. Mungkinkah dia bisa melakukan perjalanan antara dua tempat tersebut? Bei Hongkiu dan dua lainnya saling bertukar pandang, sebelum melihat Meng Qingling. Meng Qingling mengangguk. Saya bersedia untuk melihatnya. Ayo kita lihat juga. 872. Adik laki-laki, aku ingin pergi juga. Luka Jiangking hampir sembuh. Dia penasaran dengan tempat yang dibicarakan Ningki. Dari nada suara Ningki, sepertinya kuil dewa tempur jauh lebih kuat daripada sekte Cloud Rising. Aku harus memanggilmu pemimpin sekte sekarang. Meng Qingling Smilet. Jiangking menjulurkan lidahnya, merasa malu. Ningki tersenyum. Jika kakak senior ketiga ingin pergi, ayo pergi bersama. Adapun judulnya, saya tidak akan terbiasa jika Anda memanggil saya pemimpin sekte. Adapun judulnya, terserah Anda. Dapatkah kita pergi? Wuhu bertanya dengan lembut. Biasanya, para Penatua Diaken tidak memiliki hak untuk memasuki Aula Pemimpin Sekte. Namun, hari ini adalah momen spesial. Sebagian kecil dari murid sekte luar, semua murid sekte dalam, Penatua Diaken, dan Penatua Berjubah Hijau hadir. Aula Pemimpin Sekte yang luas dapat menampung lebih dari seribu orang. Tentu saja. Bagaimana kalau begini, yang mau pergi, angkat tangan. Nanti aku lihat ada berapa orang. Ningki tersenyum. Swosh, swosh, swosh. Sepuluh persen orang yang hadir mengangkat tangan. Mereka yang tidak melakukannya adalah orang-orang yang berhati-hati. Mereka takut akan bahaya dan tidak mempercayai Ningki seratus persen. Ningki tersenyum pada mereka. Dia sudah tahu bahwa jika orang-orang ini tidak tampil baik di masa depan, Ningki tidak akan menerima mereka di Kuil Dewa Tempur. Setelah penghitungan jumlah karyawan, Ningki membeli lebih dari seratus token murid sekte luar. Perlu waktu beberapa hari untuk menyempurnakan token ini. Kalian semua bisa pergi sekarang. Ningki tersenyum. Eh. Yang pertama berhasil adalah Mengkingling dan tiga lainnya. Wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemimpin sekte, ini adalah tanda eksklusif dari Kuil Dewa Tempur. Apakah ini benar-benar memungkinkan seseorang untuk bepergian dengan bebas di antara dua tempat? Bei Hongkiu bertanya dengan kaget. Dia belum pernah mendengar metode seperti itu. Jika informasi yang terkandung dalam token itu benar, maka kekuatan Kuil Dewa Perang berada di luar imajinasinya. Ya, memang bisa bepergian dengan bebas. Namun ada batasan waktunya. Sekitar tiga hari. Ningki tersenyum. Adapun token pemimpin sekte miliknya, hanya membutuhkan waktu cooldown setengah hari setelah gedung sekte ditingkatkan menjadi sekte tingkat atas, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mendapatkan token tersebut berhasil menyempurnakannya. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan sedikit penyesalan, tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Ningki dan ratusan orang langsung menghilang di depan semua orang tanpa jejak. Ling Wu Daratan. Kuil Dewa Perang. Di Battle God Platform, lebih dari seratus orang menatap kaget pada pemandangan seperti negeri dongeng di depan mereka. Semuanya tersentak. Ada bangunan tak berujung dan barisan pegunungan tak berujung. Ini jauh lebih besar dari Cloud Reasing Sek. Aku tidak menyangka dia bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu sendirian. Jika itu aku, aku pasti tidak akan bisa melakukannya. Banyak murid sejati yang benar-benar terkesan dengan Ningki saat ini. Alasan mengapa Cloud Reasing Sek mampu mencapai seperti sekarang ini adalah karena kerja keras dari generasi yang tak terhitung jumlahnya dan akumulasi waktu. Hanya pada saat itulah Sekte ini bisa menjadi salah satu dari 36 Sekte teratas. Adapun Ningki, dia baru berada di jalur tersebut selama beberapa tahun, tetapi dia mampu membangun Sekte yang bahkan lebih megah daripada Sekte Cloud Reasing. Meskipun dia memiliki warisan kuil Dewa Perang, dia tidak berbeda dengan pendiri Sekte tersebut. Begitu Ningki dan yang lainnya muncul, 72 sosok tiba-tiba muncul di langit. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di depan semua orang dan menangkupkan tinju ke arah Ningki. Pemimpin Sekte Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda dalam kelompok ini. Mereka semua berbeda, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah aura mereka sangat menakutkan. Begitu mereka muncul, semua orang kecuali Ningki tidak bisa menahan diri untuk mundur selusin langkah. Aura ini, mungkinkah itu Dodi, Mengkingling dan tiga lainnya saling memandang dengan kaget. Mereka telah menjadi martial saint selama bertahun-tahun dan sangat sensitif terhadap aura Dodi. Mereka dapat menyimpulkan bahwa 72 orang di depan mereka pasti jauh lebih kuat daripada Dodi. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Dodi. Mustahil. Berapa banyak Dodi yang ada di seluruh Dongsuan? Jumlahnya kurang dari 72. Bei Hongkiu bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Apa, Dodi? Suaranya terdengar oleh semua orang. Jiangking, Sentu Yuanba, Wu Hu, dan yang lainnya terkejut. Akhirnya, semua orang memandang Ningki, menunggu dia menjelaskan. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan mereka. Mereka adalah 72 dewa perang di aula dewa perang. Ningki tersenyum. Orochimaru, yang berdiri di depan, mengerutkan bibir dan menjulurkan lidahnya yang seperti ular. Banyak murid perempuan merasa merinding ketika melihat ini. Kenapa orang ini begitu dingin? Mungkinkah dia iblis ular? Sekte, pemimpin Sekte, apa wilayah mereka? Bei Hongkiu mau tidak mau bertanya. Dodi. Ningki tersenyum. Ya Tuhan, apakah mereka benar-benar dodi? 72 dodi. Itu menakutkan. Jika mereka berada di Dongsuan, mereka akan mampu melenyapkan semua kekuatan. Sembilan klan besar bukanlah apa-apa. Seru Wu Hu. Apakah kamu lupa bahwa kita bisa datang dan pergi sesuka kita? Para senior ini bisa datang dan pergi sesuka mereka. Sentu Yuanba berkata dengan lemah. Wajahnya sedikit merah. Xia Bing, yang paling mengenalnya, tahu bahwa suaminya sangat bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkannya. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Segera setelah itu, mereka mulai terengah-engah. Jelas sekali, mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi jika dodi ini muncul di Dongsuan. Bos, Anda di sini. Ya ampun, Penatua Meng, kamu di sini juga. Guru, kamu di sini juga. Duan Yingjun dan Duan Fei Fei menerobos udara dan mendarat di depan Ningki. Mereka memandang semua orang dengan terkejut. Ini Duan Yingjun. Antek nomor satu Ningki. Itu dia. Eh, mengapa saya tidak bisa melihat kultifasinya? Jadi kalian di sini? Xia Bing memandang mereka berdua tanpa berkata-kata. Kedua murid ini telah hilang selama beberapa tahun. Dia mengira mereka menemui masalah dan pergi mencari mereka. Dozong bintang tujuh. Apakah sekte kita memiliki Dozong bintang tujuh yang begitu muda? Bei Hongqiu dan yang lainnya memandang Duan Yingjun dengan ekspresi ragu. Mereka semakin ragu ketika melihat Duan Fei Fei juga seorang Dozong bintang empat. Tunggu, Penatua Xia Bing, apakah mereka muridmu? Ding Zhangsun tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, Xia Bing mengangguk. Bukankah itu berarti keduanya adalah murid luar saat itu? Bukankah yang terkuat di antara murid luar adalah Do Wang? Ding Zhangsun bertanya dengan heran. Tetua, aku memang seorang Do Wang saat itu. Namun, aku telah berlatih keras beberapa tahun ini dan sekarang menjadi Dozong bintang tujuh. Duan Yingjun terkekeh. Melihat semua orang terkejut dengan kultifasinya, dia merasa bahwa dia tidak berlatih keras selama beberapa tahun ini tanpa hasil. Dari Do Wang menjadi Dozong bintang tujuh dalam beberapa tahun. 873. Basis kultifasi Anda saat ini lebih tinggi dari saya, kata Yang Ki sambil tersenyum. Xia Bing memandang mereka berdua dan tersenyum pahit. Tuan, jangan khawatir. Anda adalah istri Tuan Kakak. Di masa depan, selama Anda tinggal di Kuil Dewa Perang, budidaya Anda akan meningkat pesat. Anda akan memiliki semua sumber daya budidaya yang Anda inginkan. Anda dapat memilih teknik budidaya kelas surga kelas atas yang Anda inginkan. Tidak masalah bagi Anda untuk menerobos ke Dozong dalam 2 hingga 3 tahun. Anda juga akan mudah mencapai Dozong. Duan Yingjun tersenyum. Mudah menjangkau Dozong. Meng Qingling dan tiga lainnya memasang ekspresi aneh ketika mereka mendengar murid luar mengatakan ini. Meng Qingling adalah yang termuda di antara mereka. Dia telah berlatih selama lebih dari 1700 tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Semua orang senang saat mendengar ini. Si Wen dan dua lainnya memiliki hubungan baik dengan Ningki. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata, Pemimpin Sekte, kami telah memutuskan untuk bergabung dengan Ola Dewa Perang. Saya juga akan bergabung dengan War God Hall. Saya juga. Setelah melihat 72 ajaran Do Di dan Duan Yingjun, antusiasme semua orang sangat tinggi. Kemungkinan besar mereka tidak akan ragu untuk mengkhianati Claude Rising Sek. Eh, pemimpin Sekte, dari mana datangnya begitu banyak orang? Li Mingye dan Dongfang Hao Ji terbang mendekat. Di antara mereka, Li Mingye tidak mengenali Meng Qingling dan yang lainnya. Dia berpikir bahwa Ningki secara pribadi telah mengundang mereka ke Sekte tersebut. Oh, hanya doseng. Melirik Li Mingye, Bei Hongkyu dan dua lainnya berpikir pada saat bersamaan. Kita semua akan berada di Sekte yang sama di masa depan. Keduanya adalah Guruku. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Meng Qingling dan Sentu Yuanba. Apa, tuanmu? Li Mingye terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berlutut ke arah Meng Qingling dan Sentu Yuanba. Dia telah salah paham dan berpikir bahwa keduanya adalah pendukung sebenarnya di balik Ningki, penguasa sejati dari 72 Do Di. Silakan bangkit. Meng Qingling berkata dengan tidak nyaman. Tingkat kultifasi Li Mingye lebih tinggi dari miliknya. Dia bisa mengetahuinya dengan sekali pandang. Wajah Sentu Yuanba menunjukkan senyuman konyol. Dia tidak tahu harus berkata apa. Suamiku, bahkan doseng pun berlutut ke arahmu. Xia Bing diam-diam mengirimkan suaranya. Baiklah, tetuali, mereka mungkin adalah guruku, tetapi kamu tidak perlu bersikap sopan. Ningki melangkah maju dan menarik Li Mingye. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya harus memberi penghormatan. Li Mingye dengan cepat berkata. Mereka bukanlah orang yang kamu kira. Ningki samar-samar mengirimkan suaranya. Baru kemudian Li Mingye menyadari bahwa Sentu Yuanba memang hanyalah seorang doseng. Adapun Meng Qingling, meskipun dia adalah seorang doseng, budidayanya jauh lebih rendah daripada miliknya. Dia tertawa datar. Dia benar-benar ingin bertanya pada Ningki mengapa, sebagai seorang doseng, salah satu gurunya hanyalah seorang doseng. Kamu adalah Dongfang Hauji dari keluarga Dongfang, kan? Meng Qingling tiba-tiba melihat ke arah Dongfang Hauji. Penatua Meng, ini aku. Dongfang Hauji mengangguk sambil tersenyum tipis. Ah, jadi dia adalah Dongfang Hauji. Aku tidak menyangka dia berada di kuil dewa perang bersama Master Sekte. Apakah Master Sekte seorang diri yang bertanggung jawab atas keluarga Dongfang The Media? Saya benar-benar iri. Jika saya mengetahui hal ini saat itu, saya tanpa malu-malu akan menjadi adik lelaki ketika pemimpin Sekte baru saja memasuki Sekte luar. Sekarang, saya pasti akan menjadi doozong seperti Duan Yingjun. Tidak hanya murid Sekte luar, bahkan murid Sekte dalam pun sangat menyesal saat ini. Benar, kamu sudah menjadi doozong bintang lima. Aku ingat beberapa tahun yang lalu, kamu hanya puncak doozong, kan? Meng Qingling berkata sambil tersenyum. Puncak doozong. Haha, saat itu, kultivasi saya dihancurkan oleh Dongfang Lusian dan saya bahkan bukan seorang doozhe. Jika bukan karena pemimpin Sekte, saya pasti sudah mati. Dongfang Hauji menertawakan dirinya sendiri. Maksudmu, kamu hanya menggunakan beberapa tahun yang singkat untuk beralih dari tubuh orang biasa menjadi doozun bintang lima saat ini. Bei Hongqiu berkata dengan wajah kaget. Yang lainnya juga sangat terkejut. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengerikan. Itu benar. Timur Hauji mengangguk. Ini juga pertama kalinya Li Mingye mendengar masalah ini. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagus sekali. Ningki, bisakah aku memilih salah satu dari senior doozhi ini sebagai tuanku? Meng Qingling tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Guru, mereka semua adalah bawahan saya. Anda tidak perlu menganggap saya sebagai guru Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dalam kultivasi, Anda dapat bertanya kepada mereka. Mereka akan menjawabnya satu per satu. Ningki mengirimkan suaranya. Tidak apa-apa. Meng Qingling mengangguk. Selanjutnya, semua orang menghabiskan beberapa hari untuk mengenal tempat ini. Mereka juga memahami situasi daratan Lingwu. Ketika mereka mengetahui bahwa ada tiga tanah suci dan masing-masing tanah suci memiliki 72 doodi, mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengagumi Ningki karena mampu mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu. Mereka yang menjadi murid di Cloud Rissingsek akan tetap menjadi murid ketika mereka tiba di War God Hall. Sebaliknya, para tetua berpakaian hijau itu, statusnya akan diturunkan satu tingkat. Mereka telah menjadi tetua pengelola, yang setara dengan Zhao Er dan yang lainnya. Meng Qingling dan tiga lainnya akan memiliki status yang sama dengan Dongfang Hauji dan Li Mingye. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan ini. Bahkan para tetua berpakaian hijau, yang memiliki keraguan di dalam hati mereka, melemparkan ketidakpuasan mereka keluar jendela ketika mereka melihat ratusan metode budidaya peringkat rendah hingga atas surga di Aula Warisan. Jika mereka bisa mengembangkan metode budidaya peringkat surga tertinggi, mereka akan bersedia melakukan pekerjaan sambilan. Ningki memilih orang-orang yang dekat dengannya, seperti Meng Qingling, Jiangking, Beihongkyu, Sentuyuanba, Wu Hu, Situyi, dan Taibing, dan memberi mereka masing-masing garis darah iblis kuno. Cara ini sekali lagi mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa bakat Duan Yingjun tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Adapun yang lainnya, Ningki harus mengamatinya dengan cermat. Selama mereka tidak memiliki kesetiaan di masa depan, Ningki akan memilih waktu yang tepat untuk memberi mereka garis darah iblis kuno. Tiga hari telah lama berlalu. Selain beberapa orang, tidak ada yang memilih untuk kembali ke Cloud Rising Sek. Bagaimanapun, Allah Dewa Perang memiliki kristal roh, ramuan, dan metode budidaya yang tak ada habisnya. Ada juga 72 Dewa Perang yang bisa mereka mitai bimbingan. Selain itu, kecepatan kultifasi murid luar menjadi dua kali lipat. Siapa yang bersedia kembali ke Cloud Rising Sek? Mereka yang bersiap untuk kembali bersama Ningki semuanya memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sekte Awan meningkat. Dengan kembalinya Duan Yingjun, Zhongyin, dan beberapa tetua berjubah hijau, berita tentang Awan Dewa Perang menyebar ke seluruh sekte Cloud Rising dalam waktu kurang dari setengah hari. Awan Dewa Perang digambarkan sebagai negeri dongeng. Ada sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, berbagai metode budidaya kelas surga, dan 72 Dewa Perang. Setiap berita menyentuh hati semua orang. Mereka yang sempat pergi bersama mereka menyesali keputusan mereka. Mereka mendekati Ningki untuk bergabung dengan War God Hall, tetapi diberitahu bahwa kuotanya sudah penuh. Mereka hanya bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Aula Dewa Perang berdasarkan kontribusi mereka pada sekte tersebut. Untuk waktu yang lama, satu-satunya tujuan Cloud Rising Sek adalah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki War God Hall. Pada saat yang sama, berita tentang Dongfang Luxian berubah menjadi patung batu dan Ningki membunuh lebih dari 2.000 orang dari klan Dongfang, klan Tuoba, dan sekte Pilgyok telah menyebar ke seluruh Dongsuan. Dari Dowdi dari berbagai klan hingga masyarakat umum, semua orang merasa seolah-olah badai sedang terjadi. 874. Tanah Xuan Utara dan Tanah Dongsuan dipisahkan oleh wilayah laut yang tak berujung. Ada banyak binatang iblis laut di wilayah laut yang tak berujung. Bahkan seorang Dowzun akan tersesat di wilayah laut yang tak berujung jika seseorang tidak mengetahui rute pastinya. Saya mendengar bahwa Tanah Xuan Utara adalah medan perang kerajaan pengorbanan surga di tanah terlarang Tulang Layu. Saya ingin tahu seperti apa situasinya di sana. Ningki telah mengetahui tentang perang dengan pavilion surga setelah kembali ke negeri Dongsuan. Yang berbeda dari beberapa tahun lalu adalah setelah masa perang, kedua belah pihak secara bertahap mencapai kesepakatan diam-diam untuk tidak saling menyerang. Para penggarap tanah Dongsuan juga bisa memasuki tanah terlarang Tulang Layu dalam kondisi tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada para penggarap tanah terlarang Tulang Layu. Namun, semua ini bergantung pada ahli tertinggi pavilion langit dan bumi. Sebelum cendikiawan langit dan bumi keluar dari pengasingan, hampir semua orang tahu bahwa begitu dia melakukannya, babak baru pertempuran akan dimulai. Kekaisaran pengorbanan surga dan kekaisaran ungu azure masing-masing memiliki ahli yang setingkat dengan sarjana. Oleh karena itu, Ningki sangat ingin tahu tentang situasi di Tanah Xuan Utara. Jika tebakannya benar, itu akan seratus kali lebih merepotkan daripada negeri Dongsuan. Tak heran jika separuh wilayahnya diserbu. Haruskah aku membawa beberapa dewa perang bersamaku? Ningki diam-diam merenung sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membawa mereka dan akan bepergian sendirian. Alasannya sederhana. Ketika dia menjadi Doh Seng Bintang 1, dia sudah memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Doh Di Bintang 1. Sekarang dia adalah Doh Seng Bintang 7, bahkan jika peningkatan di setiap level Doh Di lebih besar daripada Doh Seng, dia setidaknya akan sebanding dengan Doh Di Bintang 3. Kekuatan Yuan Yi hanya di bawah Doh Di Bintang 3. Namun, jika saya bisa menembus puncak kelas Doh Seng, saya akan lebih percaya diri dalam perjalanan ini. Tanah Dongsuan tidak lagi cocok untuk pelatihan. Lupakan suku naga peringkat 10, tidak banyak naga peringkat 9 di sini. Menurut 300 juta poin pengalaman Ningki saat ini untuk setiap level, dia mungkin tidak dapat naik level 2 level bahkan jika dia membersihkan semua naga di Tanah Dongsuan. Tempat latihan pembunuhan monster tingkat tinggi juga tidak berguna bagi Ningki. Efisiensi naik level terlalu rendah. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia pertimbangkan adalah tempat pelatihan pembunuhan monster tingkat atas. 100 ribu koin pembunuh naga sehari. Waktu di dalam adalah 30 banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. Ada peringkat 10 hingga 12 keberadaan di dalamnya. Sistem, beli tempat pelatihan pembunuhan monster tingkat atas selama sehari. Di Gurun, mayat binatang iblis dan naga bisa dilihat di mana-mana. Ini adalah hari pertama Ningki di sini. Dalam satu jam pertama, dia menyaksikan pemandangan mengerikan dari ratusan naga peringkat 10 yang menyerang binatang iblis peringkat 11. Binatang iblis peringkat 11 itu hampir menghancurkan kelompok naga peringkat 10 dan membunuh mereka semua. Jika bukan karena aura Ningki terlalu lemah dan dia bersembunyi jauh, dia akan melarikan diri begitu dia masuk. Setelah binatang iblis tingkat 11 pergi, Ningki tiba di medan perang. Dia kemudian menemukan beberapa naga tingkat 10 yang masih bernapas dan membunuh mereka, mendapatkan sejumlah EXP. Kelan naga peringkat 10 inferior bisa memberinya sekitar 5 juta EXP. Setiap kali dia naik level, EXP-nya akan meningkat sekitar 1 juta. Saya hanya perlu membunuh 60 dari mereka untuk menerobos ke kelas doseng bintang 8, 120 untuk menjadi doseng bintang 9, dan 180 untuk menjadi doseng puncak. Kalau saja akulah yang membunuh kelompok naga itu tadi. Ningki memandangi mayat naga di tanah dengan tatapan kasihan. 10 hari kemudian, setelah Ningki membunuh sekelompok makhluk tingkat 8 dan 9, dia akhirnya bertemu dengan sekelompok 60 atau lebih naga tingkat rendah dari tingkat ke-10. Mereka mengejar sekelompok manusia. Sistem, bagaimana bisa ada manusia di tempat latihan pembunuhan monster terbaik ini? Ningki bertanya, agak kaget. Ada manusia di tempat ini? Sistem menjawab dengan dingin, sepertinya tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Dengan kata lain, tempat ini termasuk dalam jenis pecahan benua yang sama dengan benua lingwu dan kawasan terlarang tulang layu. Ningki bertanya, kamu bisa memahaminya seperti itu? Sistem menjawab. Menarik. Ningki tersenyum dan langsung pergi menemui kelompok naga itu. Manusia yang mereka kejar tidaklah lemah. Di antara ratusan manusia, 80 hingga 90 di antaranya berada di kelas doseng. Namun, hanya ada satu kaisar dou, dan itu adalah kaisar dou bintang 1. Hahaha, semut, kamu sangat berani. Beraninya kamu memasuki medan perang dewa naga sesukamu. Jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Sekelompok naga mengeluarkan raungan mengejek. Setelah itu, semua naga bergerak sedikit, seolah-olah mereka telah berteleportasi, dan mengepung sekelompok manusia dari segala arah. Klan naga kristal welkin, sekte pedang langit misteriusku tidak pernah mencampuri urusanmu. Hari ini, kami datang ke medan perang dewa naga untuk mencari ramuan roh. Mengapa kamu harus membunuh kami semua? Kaisar dou bintang 1 memandang ke pihak lain dengan marah. Pemimpin klan naga kristal welkin memandangnya dengan mengejek dan berkata, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut dengan menyebutkan sekte pedang surga misterius? Jika leluhur pedang langit misterius Anda berani datang ke medan perang dewa naga, leluhur naga tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pilihan pertama adalah mati. Pilihan kedua adalah tunduk pada suku naga kristal welkin dan menerima kontrak budak. Lalu, Anda akan membantu kami menemukan anak-anak muda yang lesat dan gadis. Gadis di wilayahmu. Seribu pasang setahun sudah cukup. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Terima kontrak budak. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Banyak orang sepertinya tergoda. Kaisar Do Bintang I berada dalam dilema. Jika dia tidak menyetujui persyaratan pihak lain dan menjadi budak, kemungkinan besar dia akan mati. Saat dia ragu-ragu, semua orang tiba-tiba merasakan aura terbang ke arah mereka. Orang-orang dari klan naga kristal welkin dan sekte pedang surga misterius semuanya menoleh untuk melihat. Hmm. Tak seorang pun, termasuk klan naga kristal welkin, dapat melihat seberapa kuat budidaya Ningki. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Senior, kami adalah murid dari sekte pedang surga misterius. Tolong bantu kami. Kaisar Do Bintang I menangkupkan tangannya ke arah Ningki karena terkejut. Sekte pedang surga misterius bahkan memiliki sekte. Tempat ini memang berbeda dari tempat latihan pembunuhan monster tingkat tinggi. Ningki mengerti lebih banyak tentang tempat ini. Dia tersenyum dan menganggup pada Kaisar Do. Akhirnya, dia melihat ke arah klan naga kristal welkin dan berkata, saya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Bolehkah? Pemimpin klan naga kristal welkin sedikit terkejut. Semut, kamu mau pinjam apa? Aku akan meminjam nyawamu. Ningki tersenyum. Brengsek, ayo, tangkap semut ini hidup-hidup. Saya ingin mengubahnya menjadi budak paling rendahan. Pemimpin klan naga kristal welkin sangat marah. Di bawah komandonya, klan naga kristal welkin memimpin dan menyerang Ningki. Pada saat ini, cahaya kemasan samar berkedip di belakang Ningki. Setelah beberapa saat, ia mengembun menjadi jiwa ilahi titan setinggi 30 meter. Ia mengayunkan pedangnya dan memotong kepala welkin kristal dragon seperti sedang memotong sayuran. 875 Jadi, sangat kuat. Lawan benar-benar membunuh welkin kristal dragon dengan satu tebasan. Orang-orang dari sekte pedang surga misterius menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Jiwa ketuhanan emas, mungkinkah itu adalah jiwa ketuhanan tingkat raja yang legendaris. Bintang satu itu, Dodi, menatap tajam ke arah roh titan. Ekspresi serakah tiba-tiba muncul di matanya. Suku naga kristal welkin tertegun beberapa saat. Ketika mereka melihat anggota suku mereka telah dibunuh oleh Ningki, mereka langsung marah dan mengepung Ningki. Kepulan-kepulan-kepulan. Kepala naga besar jatuh ke tanah satu per satu. Setelah seratus nafas, kecuali pemimpin suku naga kristal welkin yang tersisa di sekitarnya, naga kristal welkin lainnya semuanya mati di tangan Ningki. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil maju ke Dow Seng bintang delapan. Sebuah terobosan. Orang-orang dari sekte pedang surga misterius memandang Ningki dengan kaget. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kultifasi Ningki hampir sama dengan mereka. Dia bahkan bukan kaisar Dow. Dow Seng belaka dapat dengan mudah membunuh kelompok naga kristal welkin ini. Itu memang jiwa ilahi tingkat raja. Jika aku bisa. Keserakahan di mata bintang satu Dowdi itu menjadi semakin intens. Dia begitu gembira hingga lapisan keringat muncul di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pemimpin ras naga kristal welkin merasa ada yang tidak baik. Dia berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, dia dibunuh oleh Ningki sebelum dia bisa melarikan diri lebih dari beberapa kilometer. Adik, terima kasih atas bantuanmu. Setelah mengetahui bahwa Ningki bukanlah seorang Dowdi, Dowdi bintang satu segera mengubah kata-katanya. Dia memimpin murid-murid sekte pedang surga misterius ke Ningki dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ningki melambai dan hendak pergi. Mata Dowdi bintang satu menoleh dan dia dengan cepat berkata, Adik, aku harus memanggilmu apa. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu ikut denganku ke sekte pedang surga misterius sebagai tamu. Aku dapat membalas bantuanmu hari ini. Tidak perlu membayarku kembali. Ningki melambaikan tangannya dan terbang menjauh. Kaisar bintang satu Dow benar-benar ingin menghentikannya, tetapi ketika dia memikirkan nasib suku naga kristal welkin, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Pergi, mari kita kembali ke sekte. Apakah kamu ingat wajahnya? Gali latar belakangnya untuk saya. Ya, penatu waceng. Sejak Ningki bertemu dengan suku naga kristal welkin, dia belum pernah bertemu dengan sekelompok naga peringkat 10. Mereka sendirian, dia dapat dengan mudah menghadapi naga peringkat rendah 10 hingga peringkat menengah 10, tetapi jika dia bertemu dengan 10 naga peringkat tinggi, dia akan mengalami kesulitan. Ini karena Doki pembunuh naga dan 18 telapak tangan penakluk naga telah kehilangan efek spesialnya pada naga. Selama periode waktu ini, Ningki membeli tempat pelatihan pembunuhan monster kelas atas selama beberapa hari. Akhirnya, dia menghabiskan hampir setengah tahun sebelum berhasil naik ke puncak kelas doseng. Tentu saja, sistem memberinya kues promosi lagi. Sistem, apakah kamu bercanda? Misi kemajuan membutuhkan 10 batu dewa spiritual kelas menengah. Ukuran standar. Tuan rumah, tolong kumpulkan dalam waktu 3 tahun. Jika tidak, misinya akan gagal. Tidak bisakah aku menggunakan batu dewa roh tingkat rendah? Tidak. Baiklah. Ningki menganggup dan langsung meninggalkan tempat latihan pembunuhan monster teratas. Dia tidak tahu tentang batu dewa spiritual kelas menengah, jadi dia hanya bisa memilih untuk bertanya pada Little Six. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa Little Six tampaknya berada dalam kondisi budidaya pintu tertutup. Tidak peduli bagaimana dia memanggil, atau memanggil dengan paksa, Demon Pets-Pets tidak membuat gerakan apapun. Sudahlah, ayo ke Beiksuan dulu. Ningki mengerutkan kening. Tiga bulan kemudian, Ningki melintasi seluruh wilayah laut tak berujung. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak binatang iblis kelan laut peringkat 10, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Setelah hampir seratus hari, dia akhirnya melangkah ke tanah Beiksuan. Ini adalah kota dekat laut. Tempat Ningki berlabuh berada di pelabuhan. Ketika dia mengeluarkan gelangnya untuk memastikan lokasi Sueling, dia menemukan bahwa gelang itu sepertinya telah menjadi benda mati. Sesuatu telah terjadi pada Sueling. Ini adalah pemikiran pertama Ningki. Elder, apakah ini pertama kalinya Anda berada di kota laut luas? Seorang pemuda kurus berjalan di depan Ningki dan menangkupkan kedua tangannya. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Tingkat budidaya pemuda ini tidak tinggi. Dia hanyalah Dowling bintang tiga. Berdasarkan hal ini, tidak ada ahli di kota laut luas ini. Apakah ada masalah? Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Li Jun diam-diam menebak budidaya Ningki. Dia tersenyum dan berkata, Elder, Anda pasti baru saja datang dari wilayah laut tak berujung, bukan? Jika Anda di sini untuk menjual material binatang iblis, saya dapat memandu Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit kristal spiritual. Ningki tersenyum saat melihat ini dan bertanya, Berapa banyak kristal spiritual? Seratus kristal rohani rendah. Bagaimana pendapatmu, tetua? Li Jun bertanya dengan sikap menyelidik. Pada akhirnya, Ningki dengan lugas mengeluarkan kristal spiritual tengah dan melemparkannya padanya. Adegan ini membuat Li Jun gembira. Pemandangan ini dilihat oleh banyak orang di pelabuhan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memperkenalkan tempat ini. Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan saya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Li Jun menyimpan kristal spiritual tengah dan berkata dengan hormat, Tetua, tolong tanyakan. Apakah kamu tahu di mana suku Naga Salju berada? Ningki bertanya. Suku Naga Salju? Li Jun tercengang. Dia jelas tidak menyangka Ningki akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berkata dengan hampa, Tetua, saya tidak tahu di mana suku Naga Salju berada. Saya hanya tahu sedikit tentang kota laut luas. Ekspresi Li Jun sedikit berubah saat dia mengatakan ini. Apakah pihak lain akan meminta kristal spiritualnya kembali? Karena itu masalahnya, Aku tidak punya pertanyaan lain. Kamu boleh pergi. Ningki dengan santai melambaikan tangannya. Dia berjalan melewati Li Jun dan berjalan ke kota laut luas. Tingkat budidaya Li Jun terlalu rendah. Dia tidak tahu di mana suku Naga Salju berada. Dia dapat menemukan seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi untuk ditanyakan. Jika itu tidak memungkinkan, Dia bisa bertanya pada Yuan Yi tentang asal-usul orang ini dan menemukan roh Salju. Begitu dia keluar dari pelabuhan, Selusin orang perlahan mengelilinginya. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berdiri di tempatnya untuk melihat apa yang ingin dilakukan pihak lain. Setelah Selusin orang mengepung Ningki, Mereka tiba-tiba berpisah. Seorang pria parubaya keluar dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Adikku, Ku dengar kamu bertanya tentang keberadaan suku Naga Salju. Aku mungkin tahu satu atau dua hal. Kamu tahu. Jejak rasa jijik muncul di mata Ningki. Keserakahan di mata kelompok orang ini tidak disembunyikan sama sekali. Jelas sekali mereka punya rencana padanya. Ya, Saya Yu Dongqing, Master Sekte dari Sekte Gunung-Gunung Kota Laut Luas. Adikku, Kenapa kamu tidak datang ke rumahku? Yu Dongqing tersenyum dan sikapnya sangat tulus. Oke, Kalau begitu ayo pergi ke rumahmu untuk ngobrol. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Adik kecil, Silakan lewat sini. Yu Dongqing terkekeh. Ketika bawahannya menemukan Ningki, Domba Gemuk ini, Yu Dongqing segera bergegas untuk mencegah musuhnya menyerang terlebih dahulu dan meraih keunggulan. Kota Laut Luas adalah kota kecil. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keberadaan yang mirip dengan pasar. Beberapa barang yang dikirim dari endless sea domain diperjual belikan. Namun, nilai barang yang bisa diperjual belikan di kota Laut Luas terlalu rendah. Biasanya, para ahli yang datang ke sini pada dasarnya adalah Do Wang atau paling banyak Do Huang. Belum pernah ada Do Zhong yang masuk ke tempat ini. Oleh karena itu, dia mengira Ningki adalah murid dari suatu klan yang keluar untuk melihat dunia. Kalau tidak, mengapa dia memberi seseorang kristal spiritual tengah? 876 Tidak berpengalaman, tidak berpengalaman, dan muda. Hahaha, kali ini saya bisa mendapatkan banyak uang lagi. Yu Dongqing menatap siluet Ningki dan mencibir dalam hatinya. Kemudian, dia bersiap untuk menguji tingkat kultifasi Ningki. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Ningki sama sekali. Ini membuat Yu Dongqing sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerti. Ningki pasti telah mengembangkan semacam teknik untuk menyembunyikan auranya. Yu Dongqing membawa Ningki ke halaman besar dan memperlakukan Ningki sebagai tamu terhormat. Dia memanggil seorang pelayan untuk melayaninya dan menuangkan teh untuknya. Setelah Ningki meminum beberapa cangkir teh, Yu Dongqing akhirnya mulai menyelidiki latar belakang Ningki. Adikku, bolehkah aku tahu dari sekte mana kamu berasal? Kamu datang ke Oceanic City untuk menjual beberapa material binatang iblis, kan? Yu Dongqing tersenyum. Bawahannya berdiri di segala arah aula, memandang Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude. Master Sekte Yu, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Kamu bilang kamu punya informasi tentang klan Naga Salju, bicaralah. Ningki terkekeh. Ekspresi Yu Dongqing sedikit berubah. Dia memasang senyuman palsu dan berkata, Adik, aku menanyakanmu sebuah pertanyaan sekarang. Hmm, mungkinkah Master Sekte Yu berbohong padaku? Kamu bilang kamu tahu berita tentang klan Naga Salju, itu sebabnya aku mengikutimu ke sini. Jika Anda tidak tahu, maka saya akan pergi. Ningki berpura-pura sangat marah dan bersiap untuk bangun dan pergi. Yu Dongqing tertawa dan melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya yang gelisah. Dia berkata kepada Ningki, Adik, apakah kamu masih bisa pergi sekarang? Apakah Anda memiliki kekuatan? Anda, apakah kamu meracuniku? Ningki memegangi dadanya dengan ngeri dan menatap Yu Dongqing dengan marah. Itu bukan racun, itu hanya menyegel meridian jantungmu untuk sementara. Katakan dengan patuh dari mana asalmu dan serahkan semua kristal rohmu kepadaku. Lalu, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Yu Dongqing memandang Ningki dengan merendahkan, dan sudut mulutnya memunculkan sedikit ejekan. Hahaha. Ketika bawahannya melihat ekspresi Ningki, mereka semua tertawa. Bahkan para pelayan wanita pun tampaknya tidak terkejut. Mereka tersenyum dan menutup mulut saat melihat Ningki. Hal ini membuat Ningki teringat akan seseorang, pelayan Namong Yuer, Yuan kecil. Sejak budidayanya meningkat pesat dan dia menjadi markis pembunuh naga, wanita itu sepertinya sengaja atau tidak sengaja menghindarinya. Dia tidak pernah muncul di hadapannya, menyebabkan Ningki hampir melupakannya. Jika bukan karena pelayan Yu Dongqing memiliki ekspresi yang mirip dengan Yuan kecil, Ningki tidak akan mengingatnya. Omong-omong, jika dia tidak menjebakku karena menganyayanya dan menyebabkan pemilik sebelumnya dari tubuh ini dipukuli sampai mati, aku tidak akan bisa datang ke dunia ini. Memikirkan hal ini, bibir Ningki melengkung. Yu Dongqing tertegun sejenak. Apa yang Anda tertawakan? Bos, sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan aku menggeledah tubuhnya. Salah satu anak buah Yu Dongqing berjalan dengan santai dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Ningki. Oke, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Ningki duduk tegak, mengambil teh yang diberi obat dan meminumnya lagi. Kepala orang yang ingin menggeledah tubuhnya itu seperti semangka yang terkena peluru meriam, tiba-tiba meledak, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke satu sisi. Hai! Semua orang menghirup udara dingin, merasakan hawa dingin dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Seluruh tubuh mereka terasa dingin, dan mereka merasa ngeri karena mereka telah menendang lempengan besi. Para pelayan itu menjadi pucat karena ketakutan, berteriak dan bersembunyi di belakang Yu Dongqing, menatap Ningki dengan ketakutan. Yu Dongqing tercengang. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Katakan padaku, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang klan Naga Salju. Jika suasana hati saya sedang baik, mungkin Anda tidak perlu mati. Semuanya pergi, hancurkan dia bersama-sama. Ekspresi Yu Dongqing berubah beberapa kali, tiba-tiba meraung, lalu dia sendiri mundur beberapa kaki, berbalik dan melarikan diri. Anak buahnya tidak sebodoh itu. Mereka sudah lama merampok, dan masing-masing punya pemikiran sendiri. Seorang doang dengan mudah dibunuh oleh pihak lain, dan mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Mengapa mereka mendengarkan kata-kata Yu Dongqing dan menyerang Ningki bersama-sama? Mereka melarikan diri lebih cepat dari Yu Dongqing. Sial, kelompok orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Yu Dongqing mengutuk dalam hatinya, bingung dan jengkel. Dia hanya ingin segera melarikan diri dari tempat ini dan pergi ke kediaman Tuan Kota untuk meminta bantuan. Kenapa kamu pergi? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Suara Ningki terdengar di samping telinga Yu Dongqing. Saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya benar-benar di luar kendalinya dan terbang kembali ke sisi Ningki. Anak buahnya, seperti dia, juga berada dalam situasi yang sama. Lebih tua, saya salah. Saya meminta penatua untuk memberi saya jalan keluar dan luangkan waktu berikutnya. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Yu Dongqing hanya bisa menangis dan mengakui kesalahannya. Berita tentang klan Naga Salju Ningki berkata dengan lemah. Naga Salju? Iya, Naga Salju. Aku benar-benar tahu di mana klan Naga Salju tinggal. Jika saya memberitahu orang tua, bisakah saya menyelamatkan hidup saya? Yu Dongqing sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Paling-paling, aku akan membunuhmu dan bertanya pada orang lain. Ningki berkata dengan lemah. Hati Yu Dongqing dipenuhi dengan keputus asaan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi di klan Naga Salju baru-baru ini. Hal besar apa? Mata Ningki berkedip. Ku dengar beberapa tahun yang lalu, gadis suci klan Naga Salju kembali. Mereka segera mulai memenuhi perjanjian dengan salah satu dari tiga klan Naga utama di benua hitam utara, klan Naga Yuan. Mereka mengatur agar klan Naga Salju gadis suci akan menikah dengan jenius tertinggi terkuat dari klan Naga Yuan. Yu Dongqing berkata dengan suara rendah. Mereka menikah. Wajah Ningki agak muram. Klan Naga Yuan jelas merupakan klan naga milik Yuan Yi. Tidak, Yu Dongqing diam-diam melirik ekspresi Ningki, berkata dengan suara rendah. Ketika mereka akan menikah, dinasti pemuja surga menyerbu benua hitam utara. Klan Naga Yuan juga berpartisipasi dalam perang ini. Setengah tahun yang lalu, setelahnya perang berakhir, tanggal pernikahan mereka ditetapkan hari ini, satu bulan kemudian. Untung. Ningki menghela nafas lega. Masih ada satu bulan lagi. Tuan muda, bolehkah saya tahu bagaimana sekte gunung kanopi telah menyinggung perasaan Anda? Tiba-tiba, sesosok tubuh masuk dari luar pintu. Ningki sudah lama menemukannya dan sengaja menunggunya. Puncak Dohuang yang bahkan belum melewati sembilan cobaan hidup dan mati bahkan tidak sebanding dengan seekor semut di mata Ningki. Tuan kota, itu dia. Wajah Yu Dongqing dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak. Setelah itu, dia memandang Ningki dan berkata, kamu tidak menyangka ini, kan? Aku masih memberi tahu penguasa kota. Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kultifasiku hanyalah Dohuang? Wajah Ningki aneh saat dia bertanya pada Yu Dongqing. Ekspresi Yu Dongqing berubah drastis saat mendengar ini. Tubuhnya tanpa sadar menjadi kaku saat dia tertawa datar, bilang kalau kamu juga seorang Dozong. Tempat itu benar-benar sunyi. Ekspresi penguasa kota laut luas sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengamati Ningki dan hatinya langsung tenggelam ke dasar. 877. Dozong. Tidak, Dozong. Ningki menggelengkan kepalanya. Yu Dongqing menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia menatap dengan tercengang pada jiwa ilahi Titan di samping Ningki dan tanpa sadar berteriak, jiwa ilahi. Dozun. Tubuh penguasa kota laut luas menegang saat dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Mengapa Dozun datang ke tempat kecil ini dan terlibat dengan sekte gunung kanopi? Dia merasa pahit ketika memikirkan hal ini. Dia seharusnya tidak terburu-buru setelah menerima berita Yu Dongqing, berpikir bahwa akan ada hukuman yang baik. Kini, dia benar-benar berada dalam dilema. Lebih tua, saya salah. Aku benar-benar salah kali ini. Yu Dongqing terus bersujud kepada Ningki, dan lantainya pecah. Tadinya aku akan melepaskanmu karena informasi yang kamu berikan padaku. Sayangnya, kamu bersih keras. Ningki tersenyum. Telapak tangan besar jiwa ilahi Titan meraih Yu Dongqing. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di bagian bawah tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Yu Dongqing pingsan karena putus asa. Tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi bubur dan dantiannya telah dihancurkan oleh Ningki. Bahkan jika dia tidak mati, masa depannya akan lebih buruk daripada orang cacat. Penatua. Penguasa kota laut luas merasa bahwa dia perlu mengatakan sesuatu untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apakah kamu di sini untuk membantunya? Ningki memandang pihak lain dengan senyum tipis. Penguasa kota laut luas terkejut, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Senior, tolong jangan salah paham. Saya baru saja mendengar beberapa gerakan di sini dan datang untuk menyelidikinya. Saya sudah lama mengetahui bahwa tangan dan kaki Yu Dongqing agak najis, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti apapun untuk menghukumnya. Senior, Anda datang untuk menghukumnya hari ini, sehingga menyelamatkanku dari banyak masalah. Haha. Ningki menatapnya sambil setengah tersenyum. Dia secara alami dapat mengetahui apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, karena pihak lain tidak langsung menyerangnya dan mengaku kalah setelah melihat nasib Yu Dongqing, Ningki tidak mau menyentuhnya. Momong-momong, apakah kamu tahu sesuatu tentang suku Naga Salju? Pikiran Ningki bergerak saat dia bertanya. Suku Naga Salju. Penguasa kota laut luas terkejut. Beberapa saat kemudian, Ningki meninggalkan halaman dan terbang ke langit. Tujuannya adalah negara naga seluruh langit di tanah utara hitam. Itu adalah negara yang didirikan oleh klan naga asal. Yu Dongqing tidak berbohong. Berita yang dia sampaikan tidak jauh berbeda dengan berita dari penguasa kota laut luas. Yang pasti pernikahannya akan dilangsungkan sebulan lagi. Negeri naga seluruh surga. Ibu kota. Sejauh mata memandang, ada naga dan binatang iblis yang berubah bentuk di mana-mana. Tingkat budidaya mereka bervariasi, dan rasio manusia paling kecil. Namun, yang paling elit tetaplah manusia. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimana mungkin manusia tanpa kemampuan apapun berani datang ke tempat seperti ini di mana naga dan binatang iblis ada di mana-mana. Cek-cek, kali ini, gadis suci suku naga Salju kuno akan menikahi putra mahkota suku naga asal, dan bahkan dinasti pemuja surga telah mengirim ahli untuk memberi selamat kepada mereka. Suatu kehormatan besar. Tentu saja, bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan pangeran pertama kita. Ku rasa tidak lama lagi, setelah dia menyerap yin primordial nyonya suci klan naga Salju, dia pasti akan menerobos ke alam kaisar naga tingkat ke-10. Jarang melihat kaisar naga muda dalam sejarah suku naga kita. Naga-naga yang berubah bentuk itu menghela nafas serempak. Alam kaisar naga tingkat ke-10. Naga ini memang bisa dianggap sebagai kebanggaan sejati Paragon Heaven. Cahaya dingin muncul di mata Ningki. Jika informasi yang dia dengar benar, bakat pihak lain sebanding dengan Masenji dari Tanah Suci Kaisar Azure di Daratan Lingwu. Bahkan jika pihak lain sedikit lebih lemah darinya, itu tidak akan seberapa. Adapun orang-orang seperti Zhongli Huatian, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Yang terpenting, Tanah Hitam Utara bukanlah Daratan Lingwu. Suku Naga Yuan tidak memiliki sumber daya budidaya sebanyak Tanah Suci Kaisar Azure, mereka juga tidak memiliki keberadaan Doudi sebanyak itu. Untuk dapat mencapai puncak tingkat ke-9 dalam lingkungan seperti itu, bahkan mungkin bakat Masenji pun tidak sebaik miliknya. Selain Dinasti Penyembahan Surga, 9 Sekte Teratas Umat Manusia juga telah mengirimkan Doudi untuk memberi selamat kepada mereka. Haha, 9 Sekte Teratas tidak layak untuk disebutkan. Jika Negeri Naga Langit kita mengambil tindakan, kita akan dapat menghancurkan 9 Sekte Teratas dalam sekejap. Tentu saja, bagaimana semut bisa dibandingkan dengan suku naga kita? Hahaha. Tawa suku naga sangat memekatkan telinga. Manusia di dekatnya, terlepas dari apakah mereka Douzun atau Douzage, menundukkan kepala dan segera pergi untuk menghindari masalah. Pada saat ini, seorang pria parubaya perlahan berjalan bersama seorang pria dan seorang wanita. Setelah mendengar komentar menghina suku naga tentang manusia, pria dan wanita muda itu mengungkapkan sedikit kemarahan. Tuan, kami di sini untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi mereka meremehkan kami. Mengapa kami tidak kembali? Wanita itu tidak merendahkan suaranya. Suku naga, binatang iblis, dan manusia di dekatnya semuanya mendengarnya. Mereka diam-diam terkejut karena seseorang berani bersikap begitu berani. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah Kaisar Guan dari Sekte Pedang Voitrush. Bahkan jika kamu seorang dodi, kamu masih harus mengikuti peraturan di negeri naga langit kita. Kamu bahkan tidak bisa mengajar muridmu sendiri dengan baik. Kamu berbicara omong kosong. Aku khawatir kamu akan terbunuh. Beberapa anggota suku naga yang sedang berdiskusi satu sama lain berjalan ke arah pria parubaya itu dan mencibir padanya. Ini akan menjadi menyenangkan. Orang-orang ini adalah Departemen Pengadaan Istana Kekaisaran. Mereka mungkin di sini untuk membeli sumber daya untuk pernikahan pangeran pertama. Departemen Pengadaan Ningki menyapukan pandangannya pada beberapa naga yang berubah bentuk. Yang terkuat di antara mereka hanyalah naga peringkat tujuh yang setara dengan Dozong dalam ras manusia. Dengan kekuatan seperti ini, mereka sebenarnya tidak takut saat menghadapi dodi dan bahkan membuka mulut untuk mengancam muridnya. Di mata suku naga, status manusia di Tanah Hitam Utara mungkin bahkan lebih rendah daripada di Tanah Hitam Timur. Ningki berpikir dalam hati. Kaisar Guan memandang ke Departemen Pengadaan Suku Naga dengan acuh-ta'acuh dan menangkupkan kedua tangannya. Ini adalah pertama kalinya muridku berada di negeri Naga Langit. Mohon maafkan aku atas kata-kataku yang tidak pantas. Menguasai. Wanita itu memandang tuannya dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu tunduk pada beberapa anggota suku naga peringkat tujuh? Ya, dalam hatinya, sikap cuek seperti ini sudah dianggap merendahkan dirinya. Sikap normalnya adalah membunuh langsung naga-naga yang berbicara begitu kasar ini. Diam. Kaisar Guan berteriak padanya dengan tegas. Wanita itu segera mundur dan tidak berani berbicara. Baiklah, kita akan berpura-pura tidak melihatnya kali ini. Jika kita mendengar dia mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Departemen Pengadaan Suku Naga mencibir dan berbalik untuk pergi. Secara kebetulan, Ningki berdiri dekat salah satu Departemen Pengadaan Suku Naga dan menghalangi jalannya. Departemen Pengadaan Suku Naga melihatnya dan tanpa basa-basi menendangnya. 878. Semua orang memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Sebagai manusia, alih-alih menjauh, ia berani berdiri begitu dekat dan menghalangi jalan pengadaan naga. Apakah dia mengira dia adalah seorang dodi? Tepat ketika mereka mengira Ningki akan terlempar karena tendangan ini, situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Ningki tidak hanya tidak mundur, dia melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Kaki yang dibeli klan naga segera dipisahkan dari tubuhnya di bagian lutut dan jatuh ke tanah. Itu berubah menjadi kaki naga. Merup udara dingin saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Manusia ini tidak mungkin menjadi gila, bukan? Beraninya dia menyerang pengadaan ras naga di istana. Ekspresi Guandi dan kedua muridnya sedikit berubah, dan mereka memandang Ningki dengan sedikit terkejut. Pengadaan naga dengan kaki patah hanya bereaksi setelah beberapa saat. Dia pertama-tama melihat kaki yang patah di tanah, lalu ke Ningki. Kemarahan melonjak di wajahnya, dan dia mengeram, semut. Anda sedang mendekati kematian. Jatuhkan dia. Naga pengadaan di sampingnya sangat marah. Seseorang berani menyerang ras naga di istana ibu kota negara Naga Langit. Ini tidak bisa dimaafkan. Mereka semua bergegas menuju Ningki. Engah, engah. Sebelum beberapa klan naga ini bisa menggunakan satu gerakan pun, kepala mereka dipenggal oleh pedang Ningki. Kepala manusia yang telah berubah itu jatuh ke tanah dan segera berubah menjadi kepala naga yang sangat besar. Penonton di sekitarnya buru-buru mundur beberapa puluh kaki, menatap Ningki dengan kaget. Setelah itu, beberapa klan naga dan binatang iblis meraung dan menerkam ke arah Ningki. Beberapa manusia berdiri di tempatnya dan memandang Ningki dengan kasihan. Mereka tahu apa yang akan terjadi pada manusia yang berani membunuh naga di ibu kota negara Naga. Mereka tidak hanya ingin membantu, tetapi mereka juga ingin menjauh dari Ningki agar tidak terlibat. Tuan, haruskah kita? Murid perempuan di samping Guan diragu-ragu. Mari kita tunggu dan lihat. Kami tidak dapat membantu di sini. Guan dimenggelengkan kepalanya perlahan. Adik, jangan membuat masalah pada guru. Murid laki-laki itu mengerutkan kening. Ketika murid perempuan itu mendengar ini, dia memandang Ningki dengan cemas. Ningki membunuh anggota klan naga ini membuatnya merasa sangat puas, jadi dia diam-diam berdoa agar Ningki dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kalian cukup bersatu. Sudut mulut Ningki melengkung membentuk cibiran samar. Dengan setiap tebasan, satu kepala jatuh ke tanah. Entah itu kepala naga atau binatang iblis. Manusia, apakah kamu memberontak? Tiba-tiba, seekor naga mengaum. Manusia yang menyaksikan di dekatnya terkejut ketika mendengar ini. Beberapa orang saling bertukar pandang sebelum menyerang Ningki secara serempak. Semuanya adalah keberadaan Dozun. Anak, menyerah dan menyerah. Jangan merugikan kami. Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuh naga-naga itu? Mencari kematian. Mata Ningki menjadi dingin. Dia tidak menahan diri terhadap beberapa manusia Dozun ini. Dia membunuh mereka di depan mata mereka yang terkejut. Pada saat ini, naga dan monster di dekatnya semua berhenti di jalurnya dan memandang Ningki dengan ketakutan. Tiba-tiba, seekor naga menoleh ke arah Kaisar Guan. Rekan dari Sekte Pedang Ilusi, berapa lama lagi kamu akan menontonnya? Jika kamu tidak membunuh manusia ini, kami akan memberitahu Istana Kekaisaran bahwa kamu mengizinkan dia membunuh klan nagaku. Mendengar ini, ekspresi Guan di sedikit berubah. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Dengan memutar tubuhnya, dia menghilang ke udara. Guan dimenghela nafas lega saat melihat ini. Namun, ekspresinya tampak serius saat dia melangkah maju untuk memeriksanya. Saya tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan, tapi dia sudah pergi. Berengsek. Banyak naga yang menunjukkan ekspresi marah ketika mereka melihat tanah dipenuhi mayat naga. Beberapa dari mereka sudah bergegas menuju Istana Kekaisaran. Pangeran pertama dan nyonya suci suku naga salju akan menikah suatu hari nanti. Agak tidak menguntungkan jika hal seperti itu terjadi di ibu kota. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Istana Kekaisaran. Kedua murid Guan di caw tersenyum. Kematian beberapa naga hanyalah masalah kecil. Selain mengirimkan beberapa ahli untuk mencari keberadaan Ningki, Istana tampaknya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Mereka masih sibuk mempersiapkan pernikahan pangeran pertama. Mereka dengan cermat mempertimbangkan setiap detail, takut terjadi kesalahan. Mereka juga sangat ketat terhadap tamu yang diundang oleh pangeran pertama. Jika beberapa mata-mata yang tidak puas dengan suku naga Yuan berbaur dan menimbulkan masalah selama pernikahan, itu akan merusak prestise suku naga Yuan dari negeri Naga Langit. Ningki memasang jimat gaib kelas bumi tingkat rendah di tubuhnya. Doudi biasa tidak akan bisa menemukannya. Dia datang ke pintu masuk Istana Kekaisaran. Ketika dia melihat naga ke sepuluh tingkat rendah yang bertugas memeriksa para tamu, mata Ningki menyipit. Dia menahan keinginan untuk membunuhnya. Yuan Yi. Dialah yang telah mengambil Sueling dari Kekaisaran Jiu Shu dan mempermalukannya. Jika Sueling tidak mengancamnya dengan nyawanya, dia akan mati di tangannya. Saat itu, Ningki bahkan tidak bisa melihat atribut Yuan Yi. Dia tidak dapat diduga. Sekarang, kekuatan Ningki sudah cukup untuk meremehkan Yuan Yi. Guandi dari Sekte Pedang Void bergegas. Markis ketiga Kekaisaran Api Ekstrim. Leluhur tuaroh jahat dari Sekte Pembantaian Surga. Petik 2. Petik 2. Setelah melewati pemeriksaan Yuan Yi, banyak ahli tingkat Doudi memasuki Istana Kekaisaran. Cek-cek, andai saja aku berhak masuk. Kudengar makanan lezat di jamuan makan itu penuh dengan energi spiritual. Makan sesuap seperti makan pil. Jangan pikirkan itu. Selain suku naga, semua manusia yang bisa masuk adalah Doudi. Banyak manusia di dekat Ningki memandang pintu masuk Istana Kekaisaran dengan rasa iri. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru. Orang-orang dari kerajaan pengorbanan surga. Swosh, swosh, swosh. Semua orang melihat kekejauhan dan melihat sekelompok lebih dari 10 orang menerobos udara. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan sisanya adalah laki-laki dan perempuan muda. Mereka mengenakan pakaian serupa. Semuanya berwarna putih, dan ada banyak jimat yang tidak dapat dipahami yang digambar menggunakan teknik khusus. Elder Zhao, saya tidak menyangka Anda akan datang secara pribadi kali ini. Maaf karena tidak menyambut Anda. Yuan Yi menunjukkan sikap yang berbeda saat dia dengan hangat mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan kedua tangannya. Orang tua itu tersenyum tipis dan mengangguk. Dia berkata, pangeran tertua suku naga Yuan Anda akan menikah. Tentu saja, saya harus melakukan perjalanan sendiri. Elder Zhao terlalu sopan. Silakan masuk. Yuan Yi berkata sambil tersenyum. Tidak hanya dia hangat, tapi dia juga mengabaikan ceknya. Dia bahkan tidak melihat undangan mereka dan langsung mengirimkannya ke istana kekaisaran. Penatua Zhao, saya tahu siapa dia dari kerajaan pengorbanan surga. Kamu tahu. Dia adalah sekte terkuat dari tetua agung kerajaan pengorbanan surga, sekte pengorbanan dewa, Zhao dan Xin. Bintang delapan ganda. Ses. Jadi itu dia. Manusia di dekat Ningki terkejut. Sekte pengorbanan dewa. Oh, itu harusnya mirip dengan pavilion langit dan bumi. 879. Negeri Naga Seluruh Surga. Istana Kekaisaran. Pengadilan Naga Guntur Biru. Ini adalah kediaman pangeran tertua, Yuan Changlei. Itu juga tempat di mana dia biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Ada tiga kaisar naga dan lebih dari sepuluh orang bijak naga yang menjaga di dalam dan di luar. Sue Ling, apakah kamu masih memikirkan anak itu? Seorang pemuda berkulit putih yang kecantikannya tidak kalah dengan Sue Ling memandang Sue Ling dengan senyum tipis di wajahnya. Sulit untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia adalah kebanggaan surga terkuat dari klan Naga Yuan, Kaisar Do setengah langkah, Yuan Changlei. Anggota suku naga yang satu generasi dengannya semuanya ditekan oleh Yuan Changlei hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Yang terkuat di antara mereka baru saja menjadi orang suci sementara Yuan Changlei sudah setengah langkah menuju Do di. Sue Ling memandang Yuan Changlei dengan dingin dan tidak berbicara. Haha, Yuan Yi sudah memberitahuku. Posisi bocah itu di Dong Suan rendah dan basis budidayanya bahkan lebih rendah. Mengapa kamu tidak melupakan dia? Saya, Yuan Changlei, adalah jenius terkuat di tanah Suan Utara. Namun, aku masih belum bisa memenangkan hatimu. Yuan Changlei terus tersenyum. Roh salju tetap diam. Mata Yuan Changlei sedikit berubah, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, hari ini, kita akan menikah. Tingkat kultifasimu telah aku segel, jadi meskipun kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri dari istana kekaisaran. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa ada banyak tamu hari ini, jadi saya harap Anda bisa bijaksana dan tidak menimbulkan masalah bagi saya. Jika saya kehilangan muka, klan naga Yuan saya akan mencuci klan naga salju Anda dalam darah. Mendengar kata-kata ini, Sue Ling akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ada sedikit ejekan dalam nada suaranya, Yuan Changlei, sebenarnya, kamu tidak membutuhkan hatiku sama sekali. Yang kamu butuhkan adalah yin asli dari klan naga salju. Tanpa itu, inilah saatnya kamu menerobos ke alam kaisar naga akan tertunda sekitar seratus tahun, kan? He he, terserah katamu. Yuan Changlei tersenyum tipis dan tidak terlihat marah sama sekali. Apakah orang-orang dari klan naga salju sudah datang? Itu di sana. Istana kekaisaran, teras naga. Selain sekte teratas di benua hitam utara, sekte pemujaan dewa dari dinasti pemorbanan surga, tamu lainnya adalah klan naga asal dan beberapa klan naga kuat lainnya. Beberapa ratus meja terisi dengan megah. Ningki tidak tinggal diam. Ada ribuan orang di sini, dan mereka semua berasal dari faksi yang berbeda. Dia secara acak memilih meja dan duduk. Tidak ada yang akan bertanya kepadanya tentang asal-usulnya. Lagi pula, semua orang mengira tamu yang bisa masuk sudah diverifikasi oleh Yuan Yi dan tidak akan ada mata-mata. Yang berbicara adalah para tamu di mejanya. Semuanya adalah Dodi. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh salah satu Dodi. Mereka melihat lebih dari sepuluh naga bertransformasi duduk di meja dekat platform naga. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua memiliki satu kesamaan. Kulit mereka seputih salju, dan rambut mereka juga putih. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Tubuh mereka memancarkan sedikit rasa dingin, dan lapisan es tipis terbentuk di tanah dalam radius beberapa zang. Dow, naga adalah Dow, klan. Ya, itu dia. Gadis suci adalah putrinya. Ketika dia masih muda, dia tersapu kesuan timur oleh angin melahap alam laut tak berujung. Jika tidak, bahkan jika dia tidak sekuat pangeran pertama, dia tidak akan tetap menjadi naga peringkat tujuh. Sayang sekali, berapa tahun yang telah dia sia-siakan. Tapi tidak apa-apa, kultivasinya akan melonjak setelah dia menikah dengan pangeran pertama. Adakah di antara kalian yang bisa mengetahui tingkat budidaya kaisar naga asal yang telah dicapai? Apakah dia berhasil menerobos? Saya tidak bisa. Tidak jauh dari meja tempat klan naga salju duduk, ada meja lain. Ada seorang pria parubaya tanpa ekspresi duduk di tengah. Dia mengenakan mahkota ungu dan emas di kepalanya dan mengenakan jubah hitam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan aura kebanggaan. Orang-orang di mejanya semuanya adalah kaisar naga. Aura mereka jauh lebih kuat daripada dodi di meja Ningki. Zhao dan Xin dari sekte pemujaan dewa juga ada di meja ini. Ningki menyimpulkan bahwa orang-orang terkuat dari klan naga Yuan berkumpul di meja ini. Dia akan membawa pergi Sue Ling hari ini. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah pria bermahkota ungu emas. Eh, saudaraku, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Seorang dodi di samping Ningki menatapnya dengan heran. Saya seorang penggarap nakal. Saya jarang berkeliaran di Jianghu. Ningki tersenyum tipis. Oh, begitu. Semua orang melirik Ningki dan kilatan pemahaman melintas di mata mereka. Mereka tidak meragukan bahwa Ningki adalah seorang dodi karena tidak ada seorang pun yang hadir memiliki jiwa yang lebih kuat daripada Ningki. Mereka tidak dapat melihat melalui budidayanya. Mengapa dia ada di sini? Di sebelah Guangdi, murid perempuan itu tiba-tiba melihat Ningki. Dia sedikit terkejut dan terkejut. Apa yang salah? Guangdi bertanya dengan lemah. Tidak ada apa-apa. Murid perempuan itu menggelengkan kepalanya. Jejak raguan melintas di mata Guangdi. Pada saat ini, beberapa dodi secara tidak sengaja membuka mulut mereka untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Dia membuang jejak raguan ini ke belakang pikirannya dan mulai mengobrol dengan dodi itu. Segera, hujan kelopak bunga jatuh dari platform naga. Kelopak bunga berwarna merah muda terang yang terbuat dari energi pertempuran perlahan-lahan jatuh. Mata semua orang langsung tertarik dengan pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pangeran tertua, Yuan Changlei, dan orang suci, Su Eling, akan segera muncul. Memang benar, sebuah kereta yang ditarik oleh lebih dari 10 naga muncul di Cakrawala. Perlahan-lahan ia melangkah di udara dan mendarat di platform naga. Ada anak laki-laki dan perempuan di sekitar kereta naga. Yuan Changlei keluar dari gerbong dan membawa seorang wanita dari gerbong. Keduanya mengenakan jubah merah dengan bertatahkan emas, dan kepala wanita itu ditutupi dengan selembar kain merah. Pernikahan ini mirip dengan umat manusia kita. Seorang dodi di samping ningki menganggup pelan. Semuanya, hari ini adalah pernikahan putraku Yuan Changlei. Semua tamu adalah teman baikku. Kaisar Yuan Long, yang mengenakan mahkota emas ungu, perlahan berdiri dan menatap ke arah kerumunan. Suami dan istri adalah awal dari hubungan antar manusia. Puisi adalah Zhou Zhao, pernikahan adalah sumber kedudukan raja. Oleh karena itu, burung phoenix menangis, boki makmur selama lima generasi, buah persik surgawi bersinar terang, dan lagunya cocok selama sepuluh ribu tahun. Suara Kaisar Yuan Long terdengar dalam dan bergema di hati setiap orang seperti guntur yang menggelegar. Bahkan di luar istana, suaranya bisa terdengar. Besar. Putra mahkota dan orang suci adalah pasangan serasi di surga. Sekte pengorbanan Tuhanku mempersembahkan His, Sekte pengorbanan Dewa sangat murah hati. Apakah mereka akan membentuk aliansi dengan klan naga asal? Kemudian, para tamu satu demi satu menyerahkan hadiahnya. Yuan Yi menerima hadiah itu. Ekspresi Yuan Changlei sedikit berubah ketika dia mendengar tentang buah jangkrik ungu sepuluh ribu tahun, tapi dia tetap tenang sepanjang waktu. Segera, semua orang memberikan hadiah mereka, tetapi mereka menyadari bahwa ada satu pria yang tidak bergerak dan sepertinya tidak memiliki niat untuk memberikan hadiahnya. Saudara Besuan, giliranmu. Jangan hanya berdiri di sana. Di mana hadiahmu? Daudi di samping Ningki mengingatkannya dengan baik. Kaisar Yuan Long, Yuan Changlei, Yuan Yi, dan semua orang tanpa sadar memandang Ningki. Itu dia. Ekspresi Yuan Yi berubah drastis. Ningki berdiri dan mengabaikan kerumunan. Dia memandang Sue Ling dan berkata, Sue Ling, aku di sini untuk membawamu kembali. 880. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri terpaku di tanah dan menatap Ningki, tercengang. Dari mana datangnya orang gila ini? Beraninya dia merayu tunangan Yuan Changlei di pernikahannya. Bawa dia kembali. Kemana? Terutama Kaisar Dou yang berbagi meja yang sama dengan Ningki. Dia mundur selusin langkah dan menjauhkan diri dari Ningki, menatapnya dengan ngeri. Bagaimana mungkin dia? Ekspresi Guan di sedikit berubah saat dia melihat Ningki. Murid perempuannya terkejut. Dia tidak menyangka tujuan Ningki muncul di sini adalah tunangan Yuan Changlei. Semut, Anda sedang mendekati kematian. Yuan Yi mengeluarkan raungan naga dan hendak menekan Ningki. Tunggu. Yuan Changlei berteriak dengan dingin. Dia memandang Ningki dan Sue Ling dengan wajah pucat dan bertanya, apakah itu dia? Tidak. Sue Ling berkata dengan dingin. Cepat pergi, atau kamu akan mati. Suaranya terdengar di telinga Ningki. Aku tahu itu dia. He he, aku ingin melihat orang seperti apa yang tidak bisa kamu lupakan. Yuan Changlei mencibir dan langsung terbang menuju Ningki, mendarat di depannya. Kaisar Yuan Long, apakah kamu akan membiarkan anak ini menimbulkan masalah di pernikahan putramu? Zhao dan Xin berkata sambil tersenyum. Kaisar Yuan Long berkata dengan acuh-ta'acuh, putraku bisa mengatasi ini. Tuan muda, biarkan pelayan tua ini membunuhnya. Yuan Yi memandang Ningki dengan dingin dan berkata pada Yuan Changlei. Yuan Changlei mengabaikannya dan menatap Ningki dengan wajah pucat. Tiba-tiba, matanya bersinar karena keraguan. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya Ningki. Kamu dari Dongsuan. Yuan Changlei berkata dengan dingin. Ya. Ningki tersenyum dan menatap Yuan Yi dengan sedikit rasa kasihan. Jika Yuan Yi baru saja menyerang, dia bisa saja membunuhnya. Bagaimana kamu memasuki istana? Teriak Yuan Changlei. Aku khawatir kamu harus bertanya pada orang yang bertugas menjaga gerbang. Hem, orang ini sepertinya ada di sebelahmu. Itu kamu, Yuan Yi. Ningki tersenyum dan menatap Yuan Yi. Semut, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum ketika kematian sudah dekat? Yuan Yi memandang Ningki dengan kebencian. Sekarang situasi seperti ini telah terjadi, terlepas dari apakah Ningki ditekan atau tidak, dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Karena itu, dia sangat membenci Ningki dan menyesal tidak membunuhnya sejak awal. Yuan Changlei dengan dingin menatap Yuan Yi. Pada saat ini, orang-orang dari Klan Naga Salju juga berjalan perlahan. Mereka tidak berbicara, tetapi menatap Ningki dengan mata dingin. Orang tua terkemuka adalah Patriar Klan Naga Salju saat ini, Ayah Sueling, Sueleng. Matanya menyipit saat dia menatap Ningki. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Sueling adalah perawan Klan Naga Salju. Bahkan jika dia terdampar di Dongsuan dan memiliki hubungan denganmu, sekarang dia telah kembali ke Beiksuan, status dan identitasnya sangat berbeda denganmu. Sudah waktunya bagi Anda untuk melupakan kenangan ini. Jangan mencari kematianmu sendiri. Demi dia, aku akan melepaskanmu. Yuan Changlei berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung terkejut, dan kemudian mereka semua memujinya karena berpikiran luas, sangat murah hati, dan memiliki sikap Kaisar Naga. Pangeran pertama benar-benar berpikiran luas. Itu benar, kalau itu aku, bocah ini pasti sudah mati berkali-kali lipat. Bocah ini sungguh beruntung bisa pergi dengan selamat setelah menimbulkan masalah di hari yang menyenangkan ini. Bahkan seorang Daudi pun tidak akan mampu melakukannya. Aku hanya tahu bahwa dia tidak ingin menikah denganmu. Kaulah yang mengirim anjing tua ini ke sampingmu untuk secara paksa membawanya kembali dari Dongsuan. Ningki tersenyum tipis, seolah dia benar-benar menolak saran Yuan Changlei. Dia menyebut Yuan Yi anjing tua. Kelan naga Yuan dan kelan naga lainnya yang hadir sangat marah. Kurang ajar kau. Yuan Yi mengepalkan tangannya dengan erat. Jika bukan karena perintah Yuan Changlei, dia pasti sudah mengubah Ningki menjadi daging cincang. Ekspresi manusia Daudi muram. Tiba-tiba, seorang Daudi berdiri, memandang Ningki, dan berkata, Pangeran pertama telah melepaskanmu. Mengapa kamu tidak pergi sekarang? Jika tidak, jangan salahkan saya karena melakukan pembersihan atas nama kelan manusia. Ini masalah antara aku dan dia. Apa hakmu untuk menyela? Hak apa yang Anda miliki untuk mewakili kelan manusia? Ningki melihat Daudi itu dan berkata dengan lemah. Anda. Daudi itu langsung marah besar. Pada saat ini, Yuan Changlei membuka mulutnya. Leluhur tua roh jahat, saya akan menyelesaikannya sendiri. Ketika leluhur tua roh jahat mendengar ini, dia menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Changlei. Aku terlalu usil. Kemudian, mata dinginnya menyapu tubuh Ningki dan dia tertawa dingin dari waktu ke waktu. Yuan Changlei memandang Sue Ling yang berjalan ke sisinya, lalu menatap Ningki sambil tersenyum mengejek, bagaimana kalau begini, Sue Ling, jika suami kecil di hatimu bisa menahan pukulan dariku dan tidak mati, aku akan membiarkan dia pergi dengan selamat hari ini. Kamu juga akan menyerah pada orang ini dan melayaniku dengan sepenuh hati di masa depan. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sue Ling tidak tahu dari mana rasa percaya diri Ningki berasal dan dia khawatir dengan situasinya. Ketika dia mendengar saran Yuan Changlei, dia tercengang. Blokir satu serangan darinya, Yuan Changlei adalah seorang Dragon Sein Puncak dan merupakan kaisar naga setengah langkah. Bagaimana Ningki bisa memblokir satu serangan darinya? Anak ini dalam masalah. Bahkan jika kita berubah menjadi tubuh naga, kita tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari pangeran pertama. Kita pasti akan hancur menjadi debu. Kami membiarkannya hidup tapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Menurutku anak ini mungkin dikirim oleh seseorang yang tidak senang dengan ras naga kita untuk menimbulkan masalah. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua dodi yang hadir berubah. Hanya Zhao Danxin yang melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Saya juga punya saran. Ningki tiba-tiba membuka mulutnya dan memandang Yuan Changlei dengan senyum palsu, jika kamu dapat menerima satu serangan dariku dan tidak mati, aku akan berbalik dan pergi. Jika kamu mati, aku akan membawa pergi Sue Ling dan kamu dapat memberikannya. Padanya, bagaimana menurut Anda? Arogan. Kamu meminta kematian. Beraninya semut sepertimu berbicara begitu arogan. Seketika, ras naga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Ningki. Yuan Changlei terkejut. Kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya, tapi dia segera menekannya. Dia adalah putra mahkota klan naga asal yang bermartabat. Bagaimana dia bisa kehilangan kedudukannya di depan seekor semut? Yuan Changlei memandang Ningki dengan senyum tipis. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Bukan urusanmu. Kamu hanya perlu menjawabku. Kamu setuju atau tidak? Ningki tersenyum tipis. Yuan Changlei menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk membunuh Ningki. Dia tersenyum tipis dan berkata, Baik. Saya setuju. Buat perubahan Anda. Jangan khawatir. Ningki mengeluarkan token murid luar dan menyerahkannya kepada Sue Ling, Saya ingin memberikan ini kepada Anda sebelumnya, tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan. Semua orang melihat token itu dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mengetahui bahwa kamu akan mati, kamu ingin meninggalkan kata-kata terakhirmu. Yuan Changlei tidak menghentikan Ningki. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Perbaiki dan tinggalkan bersamaku nanti. Suara Ningki terdengar di telinga Sue Ling. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!